Halo semuanya, so hari ini gue mau ngasih tau kalian tentang tips dan triks untuk fresh graduate sih lebih tepatnya bagaimana malamar di jobstreet jadi kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakuin biar kalian nggak ngelakuin itu dan gap antara selesai sidang sampai kalian dapat kerja itu nggak lama Oke yang pertama itu adalah wait foto jadi selama gua ngejelasin ini nanti ada screenshot halaman di jobstreetnya itu akan gue tampilin juga kenapa harus foto karena tapi disclaimer dulu ya gue nggak tahu ini tuh bener atau enggak intinya gue sharing aja tentang apa yang gue alami ke kalian jadi bukan berarti apa yang gue omongin ini selalu benar jadi kenapa gue ambil yang pertama itu foto karena setelah gue ganti foto gue jadi foto formal di jobstreet tuh gue dapet tawaran untuk kerja maksudnya jadi nggak cuma interview aja gitu jadi bener-bener sampai dapat offering letter untuk kerja di satu perusahaan gitu dan saat ini gue itu tahu men jadi gue punya teman HRD jadi gue tahu dia kerjanya kayak gimana karena gue lihat dia di mejanya itu dia ngapain aja jadi gue mulai ngerti gitu jadi step by step untuk recruiting employee baru tuh kayak gimana gitu jadi poin kedua adalah tulisan gaji jadi di jobstreet kan kita bisa milih ya gaji itu tetap berapa pengennya gitu kan istilah kata tuh kita selling ourself to that company yang kita apply gitu gue inget banget awal pertama gue apply itu pas gue bener-bener baru peta telor banget sidang itu adalah nggak nyampe UMR jadi UMR Jakarta let's say 3,9 lah gue nggak seberani itu untuk typing 3,9 di tunisan gaji gue gue 3,5 atau 3 lah gitu karena gua rasa gua belum eligible bukan eligible sih lebih tepatnya belum pantas untuk bener-bener dapet 3,9 setiap bulannya dengan tanggung jawab yang gua emban nanti gitu jadi gua awalnya tiga atau enggak tiga setengah gitu dan pas dapet kerja itu Alhamdulillah lebih dari itu jadi tergantung company yang kalian incer sih kalau menurut gue yang bener-bener oke banget ya oil and gas itu number one sih di oil and gas even cuma admin itu bisa uff banyak banget tapi gitu maksudnya susah yang ketiga adalah experience yang clear oke jadi di jobstreet itu kan kita disuruh nulis profile dan sebagainya termasuk experience kita gitu gue itu nulis experience in detail very in detail tapi hanya di jenjang gue pas kuliah aja gitu kenapa sekolah aja karena mereka itu ngeliat yang the latest the latest experience that we get jadi yang paling baru sebelum gua kerja gua ya kuliah gua SMA IPA as well kuliah seserang bis which is jauh banget kan tapi mereka liatnya apa liatnya gua lulusan S1 nya apa mereka enggak peduli gua IPA atau IPS nya enggak jadi gua nggak nulis SMA gua apa di jobstreet gua cuma nulis lulusan dari mana dan jurusan gua apa dan experience gua sama gua kuliah di sana dari member dari ini cuman anggota doang yang kerjaannya cuman abis kelas tuh ngikut-ngikut doang terus enggak ada big effect lah di organisasi itu sampai akhirnya selama makin lama lo disitu tahun kedua tahun ketiga lo dapat responsibility untuk membuat suatu event dan lo berhubungan dengan departemen I'm sorry dengan jurusan lain lo berhubungan dengan pihak gedungnya kampus dan segala macemnya itu akan buat lebih ber bers bukan bersosialisasi ya lebih punya banyak kenalan networking dan how to deal with them karena mereka berbeda-beda pasti dengan jenjang bukan mahasiswa gitu dealing ya jadi dengan orang-orang lain kita harus ikutin struktur mereka kalau emang kita pengen event kita berhasil sih kayak gitu terus tulis dengan detail gitu kan jangan males karena awal banget gue apply di jobstreet itu gua cuma nulis satu sampai dua sampai tiga kalimat lah ya atau satu paragraf jadi gua ngerasa kok sepi banget deh udah apply ada kali 30 company udah gua sen-sen-sen kok serius nih nggak ada yang manggil gue gitu akhirnya gua mulai mikir apa ya yang kurang apa yang kurang apa gua detailnya dan ternyata tadi gua sempet bilang kalau gua punya temenan orang HRD gitu dan gua nanya enggak lo tuh gini kenapa sih apa yang buat lo tuh milih nih orang dari sekian banyak orang untuk lo print CV-nya karena dia meluangkan waktunya untuk menulis detail dari experience-nya menulis detail detail dia ngekerjanya tuh ngapain aja in point atau terserah yang penting enggak sekedar gua kerja di sini selesai karena job recruiter atau HRD atau semua talent acquisition di situ sebelum mereka akhirnya oke gua telepon lu ya lu harus ngejelasin itu kayak gimana gitu loh selling our self gitu jadi jangan malas dan dia bilang gini mending mereka mau meluangkan waktunya oke meluangkan waktunya di sini nih gua breakdown oke ketika misal orang apply untuk kerjaan baru ketika mereka masih ada kerjaan jadi pas mereka pulang dari kerja itu mereka nggak langsung istirahat men jadi mereka ada willingness untuk emm oke lah gua tidurnya ntar gua ngetik dulu ini oke lah gua main HPnya gua ntarin aja gua main sorry gua ngetik ini dulu gitu jadi itu yang dilihat dari HRD mungkin lo nggak mikir ke situ tapi HRD mikir sejauh itu gitu dan tulis in detail dan even bahasanya sangat simple bahasa yang sangat dari mengerti lu nggak perlu pakai bahasanya tinggi untuk kayak gitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya jadi mereka cuma lihat kesungguhan lu dari kalimat lu itu jadi jangan terlalu sedikit karena orang juga pasti males ini apaan sih oh ya dan ternyata CV yang kita upload di jobstreet itu mereka nggak print jadi mereka nge-print itu dari CV versi jobstreetnya jadi mereka ada gua nggak tahu namanya apa intinya mereka selalu dari dari template-nya jobstreet defaultnya jadi dari situ aja jadi emang kayak kita kerja dua kali gitu even kita udah nulis itu di CV terus gua awalnya dia mikir ah gua kan udah kirim CV juga gitu dan gua ngapain gua nulis experience lagi di jobstreet gitu pada enggak nah pas kita di telpon datang untuk interview ataupun untuk tes kita baru disuruh bawa CV dari situ mereka ambil CV kita gitu jadi bukan dari halaman jobstreet gitu I'm not lying karena gue lihat sendiri temen buah kerja di mejanya tuh kayak gitu oke nah poin keempat educationnya yang menurut gua kuliah aja tadi udah gue mention karena ya make it simple lah main gosin gitu ya makin simple ngena nendang dan bisa bikin recruiter bilang oke nih gua telpon dia gitu pada datang interview terus skill skill di sini sih dari yang paling dari hobi lo sampai yang benar-benar related to your job desk gitu gue juga nulis habis gue editing video walaupun itu nggak kepake sama sekali di Microsoft Office Word Excel semuanya lo tulisin aja di situ dan in in real apa sih namanya persentase persentase ya selalu di stage mana lah gitu misalnya akhirnya Excel lo cuman let's say 6 ya jujur aja jadi padahal lo dikasih kerjaan Excelnya susah banget malah malesin kan jadi makin malu gitu powerpointnya berapa ya in gimana lo sebenernya aja jangan membohongi gitu terus kan ada di situ language ya jadi job street itu memfasilitasi para jobseeker untuk take test gitu namanya jela ya job street english language language assessment ikutin aja kalau nggak salah itu renewable lagi kita bisa retake testnya lagi tiga bulan atau enam bulan ya gue lupa kayaknya sih tiga bulan jadi gue setau gue tuh job recruiter juga bisa lihat gitu bahasa grislo seapa jadi punya pakem dengan soal-soal dari job street sendiri oh nih anak berapa dari berapa gitu nilainya jadi bisa diperbarui setiap tiga bulan kalau gue nggak salah dan itu bagus ikuti aja ada waktunya tersendiri memperbarui terus juga bagus karena oh iya setelah di HRD itu bisa lihat kapan terakhir lo memperbarui profile job street lo karena dia namanya job recruiter ya dia punya ada tampilan di job street yang kita nggak bisa lihat sebagai job seaker ya job street recruiter itu bisa lihat kapan kalian memperbarui profile job street kapan terakhir kalian mengunjungi profile kalian job street itu untuk apply dan mereka bisa tahu exactly the date kalian apply di posisi itu tanggal berapa udah jadi jelas banget gitu next additional info yang jelas di di explain secara in detail lagi-lagi gue bilang karena gitu sebelum kalian ketemu sama HRD nya talent acquisition nya mereka tuh pengen tahu kalian itu in general seperti apa jadi intinya yang paling gede ya adalah disini jangan males untuk selalu memperbarui selalu ngecek yang kurang apa sih yang kurang apa sih karena gue kuakui gap dari gue sendiri setelah sidang sampai dapet itu lumayan lama gitu karena apa yang pernah gitu gue males deh sekedarnya aja karena gue berpikir gue udah send CV gue dan gue udah bikin CV gue sedih dan mungkin ya mereka pasti lihat but that's a big no mereka nggak lihat CV kalian yang kalian upload di job street setahu gue ya jadi mereka tuh ngeprint dari job street itu sendiri ngeklik yang kalian ketik baru nanti kalau dia udah di link untuk telepon kalian yang kalian di invite kalian disuruh barang CV baru disitu dia lihat CV kalian gitu loh dan itu yang gue pelajari sama ini oh my god kalau aja gue tahu dari awal dan ini yang gue pengen sampai kalian biar kalian nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama kayak gue dan biar dapat kerja lebih cepat gitu terus resume dan CV gue setelah lulus S1 itu nggak langsung jadi officer ya maksudnya di perusahaan jadi gue magang dulu di salah satu company event cuma sebentar tapi tetap gue tulis di CV karena seenggaknya gue pengen kasih tau recruiter event cuma magang gue tuh mau menerima gitu kalau merugin untuk resume itu nggak usah banyak pilih-pilih kerjaan ya walaupun pada endingnya kita bakal dikasih kerjaan yang mostly masih pakai otot karena mereka kita belum berpengalaman seperti mereka yang udah tiga sampai bertahun-tahun disitu yang udah udah pakai otak lah istrinya kalau udah pakai otak kan harus menstay di meja aja jadi mereka nggak perlu do pekerjaan yang bener-bener pakai otak eh bener-bener pakai otot ya kayak apalagi gue nggak bisa sebutin disini mungkin nanti later yang untuk anak-anak baru tuh pasti ngerjainnya kayak gitu-gitu lah ya tuh CV-nya jadi harus diperbarui gue itu setiap kali dapat kerja baru tuh selalu langsung gue tulis di CV-nya langsung gue beri doang-doang juga pekerjaan gua apa aja gitu dan yang paling trivial yang paling sepelit gue taruh paling bawah tuh jadi biar yang pertama tuh yang paling mentereng banget itu kayak gini loh gue ngerjain yang oke banget nih pakai otak nih kayak gitu dan apa yang gue lakuin sekarang pekerjaannya terus 300 no no 180 derajat berbeda dengan jurusan yang gue ambil yang gue udah emban sama tiga setengah tahun itu beda tapi udah mau gimana dan aktifkan pengaturan privasi ini ini yang penting banget sih jadi setelah semuanya selesai lo udah bener-bener di in detail ngejelasin ya lo udah ikut tes jela dan lo udah pakai profile picture yang formal dan semuanya aktifkan pengaturan privasi itu penting jadi let others recruiters itu tau lo lagi nyari kerja jangan di private gitu ada aja orang pasti paling gue yakin banget ada orang yang kok gak di telepon-telepon ya karena lo private perusahaan mana mau liat gitu itu sepelnya tapi harus di pay attention harus kita harus seneng lah kalau udah gua gua lupa sih dicentang atau diancentang intinya let others know jadi semua usaha lo tuh keliatan gitu dan gue itu gua gak tau nih bisa dibilang males atau efisien ya jadi setiap kali kita misal ada perusahaan dan kita cocok kayaknya kita buka pojok kanan bawah dari lapangan itu kan apply for this job ya terus kita klik terus ada sedikit kayak promote yourself gitu gue tuh bikin defaultnya itu jadi setiap kali semua company tuh gue kirim defaultnya yang sama jadi cuman satu kalimat tapi tiga lain seinget gue nanti gue kasihin liat gue selalu copy paste itu dan gue bikin board sendiri di file pribadi gue di laptop untuk gue selalu ngopi itu dan gue send ke yang lain tapi harus singkat pada dan jelas kayak promote yourself tapi just in one sentence in the three lines jadi gua kayak gini jadi lo gak perlu nulis nama lo lagi karena nama lo tuh udah gede man headernya tuh bakal masuk ke job streetnya perusahaan namanya Siva Job Street kalo di perusahaan itu dia gak pake job street.go.id tapi dia pake Siva kalo gak salah dot apa slash job street jadi nama lo tuh udah terpapang jelas jadi lo gak perlu ngomongin nama lo lagi lo jurusan apa gak perlu jadi lebih kalo tuh kayak gimana orangnya apa kelebihan lo dikit aja yudah send nanti gue akan kasih liat gue disini atau disini nanti kayak gitu gue selalu kayak gitu dan gak berubah-rubah gue send promotenya kayak gitu terus dan selama gue apply itu gue pernah diundang lewat job streetnya langsung itu udah tiga kali jadi gak by email tapi lebih ke aplikasi di job street jadi muncul gitu di notification di job street gue gitu kalo anda mendapatkan undangan wawancara jam sini jam segini untuk dua wawancara gue selalu bilang iya dan untuk yang terakhir gue gak bisa karena nego jadwal tapi pada endingnya enggak karena gue gak tau mereka iya atau enggak dengan jadwal gue yang baru dan mereka juga punya settingan jadi dari si job streetnya itu udah ngundang dan itu juga ngelink ke SMS di HP gitu jadi job street gitu PT ini mengundang anda gitu jadi dari situ juga pun pernah kalo dari email gitu itu udah umum udah sih itu aja yang gue pengen sharing ke kalian untuk saat ini mungkin job street doang tapi sebenernya banyak banget portal pencari kerja kayak linkin linkin alhamdulillah udah pernah dipanggil job street selalu karena pekerjaan sekarang yang gue jalanin ini jadi dari job street kaliber 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 pernah dipanggil sekali tapi gagal terus ya itu ada itu aja kalo jack recruitment ya itu untuk orang yang udah bener-bener expert expert lah mereka udah ahli di bidangnya dan untuk yang less than one year kayak gue kayak gini ya belum bisa if you find this video helpful don't forget to subscribe dan share ke temen-temen kalian hope to see you guys soon bye bye sub indo by broth3rmax